Dia menang, kakak senior Ye mengalahkan kakak senior Lin. Melihat Lin Fuxin jatuh dari arena, berlumuran darah dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama, seluruh arena menjadi ribut. Apakah menurut kalian juaranya adalah senior sister Fu atau senior brother Lin? Banyak orang mulai membandingkan Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue. Kakak senior Fu seharusnya lebih kuat. Lagi pula, kakak senior Fu membunuh tiga jenderal binatang bumi kelas lima seorang diri dan mengalahkan kakak senior Lin dengan satu tebasan. Mem, aku juga berpikir bahwa kakak senior Fu sangat kuat. Kakak senior Ye tidak memiliki peluang menang yang tinggi. Meskipun Ye Chen Feng telah mengalahkan semua lawannya dan memiliki performa yang kuat, performa Fu Yu Yue bahkan lebih menantang surga. Hampir tidak ada yang bisa menahan satu tebasan darinya. Oleh karena itu, lebih banyak orang yang optimis tentang Fu Yu Yue dan berpikir bahwa dia akan menjadi juaranya. Keterampilan jiwa yang mengerikan. Telapak tangan yang baru saja digunakan Ye Chen Feng. Mungkinkah itu keterampilan jiwa kelas bumi tingkat tinggi? Memikirkan kembali adegan di mana Ye Chen Feng mengirim Lin Fuxin terbang dengan satu telapak tangan, Kian Daobai mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia punya perasaan bahwa cloud collapsing palm Ye Chen Feng mungkin lebih kuat darinya. Kamu Chen Feng, berapa lama kamu perlu istirahat? Apakah kamu perlu melanjutkan pertempuran terakhir dengan Fu Yu Yue besok? Selama periode yang adil, Kian Daobai perlahan berdiri dari kursinya dan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak perlu. Beri aku waktu lima menit untuk pulih. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Meskipun pertempuran Ye Chen Feng dengan Lin Fuxin tampak intens, Kemampuan pemulihan fisiknya sangat menakutkan karena dia telah mengolah enam meridian divine shield ke tingkat ketiga. Lima menit sudah cukup baginya untuk memulihkan energinya yang terkuras dan menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Bagus. Kalau begitu, aku akan memberimu waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa untuk pulih. Setelah itu, kita akan memulai pertempuran terakhir. Kian Daobai menatap Ye Chen Feng dengan tatapan dalam, mengangguk, dan mengumumkan. Satu Batang Dupa Waktu Ketika Fuyuyue mendengar bahwa Ye Chen Feng hanya membutuhkan 30 menit untuk pulih, Sedikit keterkejutan melintas di matanya yang indah. Dia melirik Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila di panggung bela diri, menyesuaikan napasnya untuk pulih. Dia menutup matanya lagi, menunggu kedatangan pertempuran terakhir. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa berlalu dengan cepat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Ye Chen Feng benar-benar memulihkan kekuatan fisiknya. Dia perlahan berdiri dan berkata, Tuan Manor, saya telah pulih sepenuhnya. Saya dapat memulai kompetisi. Berdengung. Begitu Ye Chen Feng selesai berbicara, Fuyuyue, yang duduk bersila di kursi penonton, membuka matanya. Tubuhnya tiba-tiba melompat seperti pedang, melesat melintasi langit dan mendarat di arena pertempuran. Mata Ye Chen Feng berbinar saat dia merasakan aura pedang yang kuat terpancar dari tubuh Fuyuyue. Aura pedang di tubuhnya menyembur keluar tak terkendali dan bertabrakan dengan aura pedang Fuyuyue. Gemuruh. Ketika aura pedang dan aura pedang bertabrakan, itu segera memicu gelombang mengerikan di udara. Aura yang kuat membuat banyak murid rumah bela diri di tribun penonton merasa tercekik. Aura pedang, kakak senior Ye benar-benar memahami aura pedang. Bagaimana? Bagaimana dia berkultivasi? Lin Fuxin, yang kalah dari Ye Chen Feng, terluka parah. Dia menggosok dadanya yang merah dan bengkak dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak normal, Ye Chen Feng ini memang sama dengan Fuyuyue. Keduanya tidak normal. Pada saat ini, dia benar-benar yakin dengan kekuatan Ye Chen Feng. Dia dengan sepenuh hati menerima kehilangannya. Kamu Chen Feng, kamu tidak buruk. Kecepatan pertumbuhanmu telah melebihi harapanku. Aku harap kamu tidak mengecewakanku saat kita bertarung nanti. Fuyuyue membuka mulutnya yang lembab sedikit dan berkata dengan dingin ketika dia merasakan aura pedangnya tidak dapat melakukan apapun pada aura pedang Ye Chen Feng. Jangan khawatir, kamu akan puas. Ye Chen Feng menatap wajah dingin Fuyuyue dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Pedang berat naga melingkar, yang beratnya 3000 jin, muncul di tangannya. Aura pedang yang tajam terus meningkat. Mulai. Dengan perintah Kian Daobai, pertempuran terakhir dimulai. Ledakan. Aura pedang di tubuh Fuyuyue benar-benar dilepaskan. Dia belum menghunus pedangnya, tapi pedang itu memancarkan aura yang mendominasi. Aura yang menakutkan sudah cukup untuk menghancurkan keberanian seseorang. Uus. Aura pedang yang menghancurkan bumi menyerang. Ye Chen Feng segera menghunus pedangnya. Sinar pedang yang menyilaukan menyapu langit. Itu merobek aura pedang dan menyerang Fuyuyue. Merusak. Murid Fuyuyue menyusut. Blood Moon Blade di tangannya menebas. Sinar pedang yang mengerikan menghancurkan sinar pedang Ye Chen Feng. Begitu kuat, Fuyuyue ini memang jenius nomor satu dari rumah bela diri api langit. Kekuatan serangannya mungkin sama dengan milikku, melebihi jenderal binatang buas kelas enam. Setelah menyaksikan kekuatan pedang Fuyuyue, Ye Chen Feng juga memiliki semangat bersaing. Namun, dia tidak ingin mengungkapkan dua kartu trufnya, Profound Frost Spirit Water dan Extermination Sword Art. Dia terus-menerus mendesak aura pedangnya untuk menyerang. Dalam sekejap, seluruh arena dipenuhi dengan sinar pedang dan bayangan pedang. Energi tak terbatas menyapu sekeliling. Arena, yang terbuat dari bahan khusus, bergetar hebat. Seni pedang pemecah langit, pemecah gunung dan sungai. Aura pedang tidak mampu menekan Ye Chen Feng. Kaki ramping Fuyuyue tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Tubuh anggunnya menyapu langit. Sinar pedang yang ganas dan sombong menebas kekosongan menuju Ye Chen Feng. Kekuatan 120 ribu jin, meledak. Murid Ye Chen Feng menyusut. Semua kekuatan di tubuhnya meledak dan dituangkan ke dalam coiling Dragon Heavy Sword. Dia mengaktifkan sembilan pola susunan ofensif besar di pedang yang berat dan menebas. Ledakan. Sinar pedang dan bayangan pedang bertabrakan. Langit dipenuhi dengan pedang ki dan sinar pedang yang terbang ke segala arah. Arena yang kokoh penuh dengan lubang. Serangan mengerikan itu sangat mengejutkan hati para murid rumah bela diri di tribun penonton. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bajingan kecil itu bisa begitu kuat? Shen Tu Kuang sangat terkejut dengan kekuatan luar biasa Ye Chen Feng. Dia mengungkapkan ekspresi keputusasaan, kengganan, dan ketidakberdayaan yang rumit. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Ye Chen Feng, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengungguli dia seumur hidup ini. Seni pedang pemecah langit, membelah langit dan bumi. Saat Fuyuyue mendarat di arena, seluruh tubuhnya menyatu dengan Blood Moon Blade. Dia menebas langkah ke delapan seni pedang pemecah langit di Ye Chen Feng. Sinar pedang merah tua itu tampak menyatu dengan api tak berujung saat merobek udara dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Runtuh Cloud Palm Merasakan teror pedang Fuyuyue, Ye Chen Feng tiba-tiba maju selangkah. Semua kekuatan dalam kekuatan tubuh dan jiwanya melonjak ke telapak tangan kanannya. Tiga Cloud Palm runtuh yang tumpang tindih melonjak keluar. Satu telapak tangan tercetak pada sinar pedang merah, menahan gerakan ke delapan Fuyuyue dari Sky Braking Blade Art. Gemuruh Suara gemuruh meledak. Sebuah kekuatan yang kuat menyapu langit dan bumi, hampir menghancurkan arena yang penuh dengan retakan. Deng-deng Meskipun kolapsing Cloud Palm milik Ye Chen Feng mampu menahan gerakan ke delapan dari Sky Braking Blade Art milik Fuyuyue, dia masih dipaksa mundur tiga langkah oleh Re Choy yang mengerikan. Darah di tubuhnya berjatuhan dengan keras. Fuyuyue juga tidak enak badan. Wajahnya yang dingin memerah dan napasnya menjadi tergesa-gesa. Tangan kanannya yang memegang Blood Moon Blade dengan erat memiliki jejak darah yang mengalir keluar. Tuan Istana, menurutmu siapa yang akan tertawa terakhir di antara mereka berdua? Wakil Istana Lord Wu Ling Feng terguncang oleh kekuatan mengejutkan keduanya. Dia harus mengakui bahwa kekuatan serangan Ye Chen Feng dan Fuyuyue melampaui miliknya. Aku juga tidak tahu. Namun, berdasarkan situasi mereka saat ini, hasil kompetisi harus segera diumumkan. Kian Daobai memandang Ye Chen Feng dan Fuyuyue dengan tatapan membara dan berkata dengan sedikit antisipasi. Kaka senior Fu, giliranku untuk menyerang. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah yang melonjak di tubuhnya. Sword Force Second Heaven menyembur keluar dari tubuhnya dan membubung ke langit. Pedang Angkatan Surga Kedua 122 Surga Kedua Kekuatan Pedang Ye Chen Feng benar-benar memahami Surga Kedua Kekuatan Pedang. Dia sepertinya belum berusia 17 tahun. Mendengar seruan Fuyuyue, Kian Daobai tiba-tiba berdiri dari kursinya. Matanya yang keruh menatap Ye Chen Feng, matanya dipenuhi keterkejutan. Menggeser bayangan hantu. Di bawah tatapan tercengang semua orang, kaki Ye Chen Feng bersinar dengan cahaya perak. Dia langsung berubah menjadi tiga bayangan dan melancarkan serangan sengit ke Fuyuyue. Meskipun Ye Chen Feng tidak menggunakan keterampilan jiwa apapun, setiap pedangnya dipenuhi dengan Surga Kedua Kekuatan Pedang. Aura pedang yang menakutkan secara bertahap menekan serangan Fuyuyue. Keduanya bertarung dengan kecepatan. Bayangan kecepatan terus terjalin di arena bela diri yang hancur. Dalam sekejap mata, mereka berdua bertukar lusinan jurus. Banyak murid yang lebih lemah bahkan tidak bisa melihat sosok mereka. Pertempuran yang menggetarkan jiwa mengguncang hati semua murid. Seni Pedang Pemecah Langit, Pembelahan Langit dan Bumi Serangan Fuyuyue perlahan ditekan oleh Ye Chen Feng. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menginjak tanah. Di tengah cahaya pedang yang menyilang, dia menyapu ke udara dan menebas gaya kedelapan dari Seni Pedang Pemecah Langit. Dia mematahkan serangan terus-menerus Ye Chen Feng dan memaksanya mundur. Kamu Chen Feng, kamu memang lawan yang baik. Meskipun dia memaksa Ye Chen Feng kembali, konsumsi Fuyuyue terlihat jelas. Dia tahu bahwa peluangnya semakin kecil. Jika dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen Feng dalam satu gerakan, dialah yang akan kalah. Kamu juga tidak buruk. Ye Chen Feng terengah-engah. Setelah bertukar pukulan dengan Fuyuyue, dia mendapatkan banyak wawasan. Terutama kekuatan pedang yang dieksekusi Fuyuyue, itu memperdalam pemahamannya tentang kekuatan pedang. Ledakan. Ye Chen Feng menginjak tanah. Dia tidak memberi Fuyuyue kesempatan untuk beristirahat dan terus menyerangnya. 120 ribu pon kekuatan, meletuslah. Dengan tusukan pedangnya, Ye Chen Feng mengaktifkan Six Meridian Divine Shield miliknya. Kekuatan seluruh tubuhnya meledak sekali lagi saat dia menusukkan pedangnya ke arah dada Fuyuyue. Ketika Fuyuyue mengangkat pedangnya untuk melakukan serangan balik dan dengan paksa mematahkan serangan kuat Ye Chen Feng, Ye Chen Feng menjentikan pergelangan tangannya dan seberkas cahaya pedang seperti kilat ditembakkan. Dengan suara yang menusuk telinga, mereka terus-menerus menyerang tubuh Fuyuyue. Surga kedua kekuatan pedang benar-benar mengganggu ritme serangan Fuyuyue dengan cepat menghabiskan kekuatan jiwa di tubuhnya. Dengan serangannya yang benar-benar ditekan, Fuyuyue, yang terus mundur, menggigit ujung lidahnya dengan keras. Rock hijau besar muncul di tubuhnya dan mengeluarkan peluit tajam ke arah Ye Chen Feng, mengganggu serangan Ye Chen Feng. Garis keturunan Azure Sky Rock Ketika Azure Sky Peng berubah menjadi cahaya berdarah tak berujung dan memasuki tubuhnya, kekuatan garis keturunan yang kuat terbangun di tubuhnya terus meningkatkan kekuatannya. Kekuatan garis keturunan, Fuyuyue sebenarnya memiliki garis keturunan jiwa binatang yang mengalir di tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Kian Daobai dan yang lainnya melihat Fuyuyue menggunakan kekuatan garis keturunannya, dan mereka sedikit terkejut dengan identitasnya. Di benua roh pertarungan, tidak semua orang memiliki binatang jiwa, dan mereka yang memiliki kekuatan garis keturunan binatang jiwa bahkan lebih langka. Umumnya, mereka yang memiliki kekuatan garis keturunan berasal dari warisan garis keturunan keluarga mereka. Dari sudut pandang ini, identitas Fuyuyue tidaklah sederhana. Jenderal binatang kelas 5. Merasakan bahwa Fuyuyue telah menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk meningkatkan kekuatannya, Ye Chen Feng mau tidak mau mengungkapkan jejak keseriusan. Jelas, kekuatan dan kartu truf Fuyuyue berada di luar dugaannya, dan dia mencium bau bahaya. Kamu Chen Feng, ini sudah berakhir. Langit dan bumi terbelah. Fuyuyue, yang kekuatannya meroket dan kekuatan jiwa menyembur keluar, meraung keras. Blood Moon Saber di tangannya berubah menjadi cahaya berdarah dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan yang menggelegar. Setelah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, kekuatan dan kecepatan serangan Fuyuyue telah meningkat pesat. Cahaya pedang tajam meninggalkan bekas pedang panjang di udara. Saat cahaya sabar mendekat, 9 pola serangan utama Coiling Dragon Heavy Sword diaktifkan pada saat yang bersamaan. Ye Chen Feng mengendalikan surga kedua kekuatan pedang dan menggabungkannya dengan kekuatan fisiknya dan menyerang cahaya pedang berdarah. Berdengung. Bunga api yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar seperti bunga api yang bermekaran, indah dan membuat bulu kuduk berdiri. Telapak tangan pemecah awan. Saat kedua serangan itu bertabrakan, Ye Chen Feng dengan cepat memukul telapak tangannya. Telapak tangan pemecah awan yang sangat tajam langsung menembus cahaya pedang berdarah dan menyerang ke arah dada Fuyuyue. Us. Setelah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, kecepatan gerakan Fuyuyue meningkat pesat. Tubuhnya berkedip sedikit dan berubah menjadi lampu hijau, menghindari serangan Cloud Brea King Palem. Seni pedang pemusnahan, menusuk awan. Murid Ye Chen Feng menyusut saat dia mengunci Fuyuyue, yang mengelak ke samping. Bayangan pedang penusuk awan yang lebih cepat dari kecepatan cahaya ditembakkan dan menebas ke arah Fuyuyue, yang ekspresinya sedikit berubah. Meskipun seni pedang pemusnahan dan telapak tangan pemecah awan sama-sama keterampilan jiwa kelas bumi, ketika Ye Chen Feng mengeksekusi seni pedang pemusnahan, dia telah menggabungkan kekuatan pedang surga kedua. Oleh karena itu, kekuatan serangan Annihilation Sword Art jauh lebih unggul dari Cloud Brea King Palem. Sungguh kecepatan pedang yang cepat. Fuyuyue tidak menyangka pedang Ye Chen Feng begitu cepat. Dalam sekejap mata, itu tepat di depannya. Dia tidak punya cara untuk menghindarinya. Tebasan sungai gunung. Pada saat kritis, kekuatan pedang di tubuh Fuyuyue meletus seperti gunung berapi. Cahaya bima sakti seperti pedang menebas ke arah Cloud Piercing yang mendekat dengan cepat. Kacaca. Suara udara yang terkoyak bisa terdengar. Aliran udara turbulen tersebar di mana-mana. Off. Menghadapi Cloud Piercing Ye Chen Feng secara langsung, Fuyuyue hanya merasakan tubuhnya bergetar. Pedang kuatki menerobos pertahanannya dan mengebor tubuhnya. Itu merusak meridiannya dan dia memuntahkan seteguk darah tak terkendali. Fuyuyue terluka. Bahkan setelah mengaktifkan garis keturunan Azure Skyrock, dia masih bukan lawan Ye Chen Feng. Huo Ling Feng memandang Fuyuyue, yang memuntahkan darah dan mundur. Dia menjerit tak percaya. Keterampilan jiwa peringkat tinggi bumi lainnya. Ye Chen Feng, kamu benar-benar membuatku semakin terkejut. Mungkinkah kematian Dark Radiance Sec terkait denganmu? Mata Kian Daobai menembakkan sinar cahaya saat dia menatap Ye Chen Feng. Seolah-olah dia ingin melihat menembusnya. Kamu Chen Feng, aku masih memiliki jurus yang belum aku gunakan. Jika kamu bisa memblokirnya, aku akan mengaku kalah dalam kompetisi ini. Fuyuyue, yang wajahnya agak pucat, berkata dengan lembut sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Baiklah, kalau begitu mari kita selesaikan ini dalam satu langkah. Ye Chen Feng juga ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Dia menganggup dan berkata, Void Splitting Blade Art, gaya ke-9, Void Splitting Blade. Fuyuyue mraung. Kekuatan jiwanya dinaikkan hingga batasnya. Bulan darah di tangannya juga bersinar dengan cahaya darah yang tak ada habisnya, menerangi langit dan bumi. Dengan tebasan, cahaya pedang merah darah itu seperti naga merah darah, membelah langit dan bumi. Itu menebas ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan yang bisa menghancurkan kehampaan. Aura pedang yang menakutkan membuat semua murid rumah bela diri merasa tercekik. Seolah-olah kiamat telah tiba. Dengan tebasan ini, kekuatan jiwa Fuyuyue hampir habis. Dia tidak punya pilihan selain menusuk Blut Moon Blade ke tanah untuk menopang tubuhnya. Seni pedang pemusnahan, tebasan bayangan angin. Melihat cahaya pisau merah darah yang menebas langit, tubuh Ye Chen Feng tiba-tiba melintas. Bayangan pedang setengah bulan merobek lapisan udara. Itu memanjang lebih dari 10 meter dan menebas bersama dengan cahaya pedang merah darah, membentuk badai yang kuat. Setelah dua serangan bentrok di udara selama dua nafas, Void Splitting Blade Fuyuyue tiba-tiba menunjukkan retakan yang saling silang. Itu dihancurkan oleh tebasan bayangan angin yang dipenuhi dengan dua aura pedang. Pu 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 123. Kakak senior Pu telah kalah. Kakak senior Ye memiliki tawa terakhir. Melihat Ye Chen Feng, yang pakaiannya rusak parah dan pedang naga melingkarnya ditusuk ke tanah untuk menopang tubuhnya yang lemah, para murid rumah bela diri mengungkapkan ekspresi kagum. Dia menang. Cheng Feng benar-benar mengalahkan kakak senior Pu. Lin Kerzu menutup mulutnya rapat-rapat dengan tangannya yang seputih salju, berusaha sekuat tenaga untuk tidak kehilangan ketenangannya dan berteriak ketakutan. Namun, sosok Ye Chen Feng yang tak tertandingi tertanam dalam dilubuk jiwanya dan tidak bisa dihilangkan. Bagus, sangat bagus. Ye Chen Feng, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Ye Chen Feng bisa mengalahkan Fu Yuue dengan cara yang paling langsung berada di luar ekspektasi Kian Daobai. Lagi pula, Fu Yuue baru saja menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk meningkatkan kultifasinya di alam kecil. Selain kaget, hati Kian Daobai lebih bersyukur dan bersemangat. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Chen Feng dan Fu Yuue, mereka pasti tidak kalah dengan para jenius sekte tersebut. Peluang mereka untuk mendapatkan peluang besar di alam rahasia roh sejati telah meningkat pesat. Dan jika Ye Chen Feng dan Fu Yuue memperoleh peluang besar di alam rahasia roh sejati, dia juga akan mendapat manfaat darinya. Ye Chen Feng, Fu Yuue, Lin Fuxin, ini hadiahmu. Tiga pil jiwa tingkat roh. Simpan dengan baik. Kian Daobai mengeluarkan tiga botol porselen biok putih dari tas kosmosnya dan memberikannya kepada Ye Chen Feng dan dua lainnya. Baiklah, kalian bertiga kembali dan istirahatlah dengan baik. Besiaplah dengan baik. Ketika alam rahasia roh sejati akan dibuka, aku akan memberitahumu dan membawamu ke sana. Kata Kian Daobai. Ya, tuan rumah bela diri. Setelah berbicara, Ye Chen Feng dan dua lainnya meninggalkan rumah bela diri di bawah tatapan penuh hormat dari orang banyak dan kembali ke kediaman masing-masing untuk beristirahat. Kembali ke halaman kecil yang dibangun di atas tebing, Ye Chen Feng segera mengaktifkan rune pembatas dan menutupi seluruh halaman. Dia mengeluarkan dua kristal jiwa kelas menengah dan memegangnya di tangannya. Dia mengedarkan seni pemakan jiwa untuk melahap kekuatan jiwa murni untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam pertempuran dengan Fu Yu Yue, Ye Chen Feng terluka parah, tetapi dia juga mendapatkan banyak wawasan. Saat dia menyembuhkan, dia terus mengintegrasikan wawasannya dari pertempuran untuk memperdalam pemahamannya tentang momentum pedang. Setelah sekitar satu hari atau lebih, Ye Chen Feng pada dasarnya telah pulih dari luka-lukanya. Dengan bantuan pemahaman yang kuat dari otak pemakan dewa, dia menggabungkan pemahaman pertempurannya ke dalam kekuatan pedangnya dan menangkap jejak kekuatan pedang surga ketiga. Namun, setiap peningkatan kekuatan pedang adalah lompatan kualitatif. Tidak realistis bagi Ye Chen Feng untuk ingin memahami kekuatan pedang lapisan ketiga dalam waktu singkat. Setelah beberapa perenungan, dia memutuskan untuk menggunakan waktu terbatas yang dia miliki untuk menerobos kelapisan keempat jenderal binatang bumi. Pil kondensasi jiwa tiga revolusi, kualitas tertinggi dari pil jiwa kelas roh. Itu disempurnakan dari seratus-seratus jenis ramuan roh. Setelah mengkonsumsinya, itu dapat membentuk sejumlah besar kekuatan jiwa di dalam tubuh, dan itu sangat racun pil kecil. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa dan memindai botol. Ada tiga vena eliksir di permukaan botol. Itu sepenuhnya hijau dan memancarkan aroma samar. Nama, gret, dan efek dari eliksir ini langsung muncul di benaknya. Setelah mempelajari efek dari pil kondensasi jiwa tiga revolusi, Ye Chen Feng menelannya tanpa ragu-ragu. Dia mengedarkan seni pemakan jiwa dengan kecepatan tinggi, memurnikan dan menyerap energi obat kuat yang dilepaskan oleh pil kondensasi jiwa tiga revolusi untuk menerobos kelapisan keempat jenderal binatang bumi. Saat pil kondensasi jiwa tiga revolusi benar-benar meleleh, gelombang energi dilepaskan dari tubuh Ye Chen Feng seperti air pasang. Namun, energi yang terkandung dalam pil kondensasi jiwa tiga revolusi tidak keras, dan Ye Chen Feng tidak merasakan banyak rasa sakit. Energi lembut mengalir di sepanjang meridian di tubuh Ye Chen Feng, terus beredar di sekujur tubuhnya. Itu menyatu ke dalam meridian, daging, dan darahnya, meningkatkan kekuatan jiwanya. Ye Chen Feng telah memperoleh pil jiwa level roh ketika dia membunuh sekte dimredien. Dengan bantuan pil itu, kultifasinya telah mencapai puncak lapisan ketiga jenderal binatang bumi. Sekarang setelah dia meminum pil kondensasi jiwa tiga revolusi yang bahkan lebih kuat, kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat, dan hambatan kultifasinya terus-menerus mengendur. Jika bukan karena Ye Chen Feng terus-menerus menekan kultifasinya, dia akan menembus ke lapisan keempat jenderal binatang bumi sejak lama. Kira-kira sehari kemudian, kekuatan jiwa Ye Chen Feng akhirnya meluap. Kekuatan jiwa yang kuat langsung menembus kemacetan, dan dia dengan mulus menembus ke lapisan berikutnya. Jenderal binatang buas lapisan keempat. Merasakan perubahan dalam kultifasinya, Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat, senyum tipis di wajahnya. Setelah menerobos ke lapisan berikutnya, Ye Chen Feng merasa bahwa itu sepertiga dari energi obat pil kondensasi jiwa tiga revolusi tetap ada di tubuhnya. Terobosannya kali ini adalah hasil dari kekuatan jiwanya yang melimpah, dan dia tidak perlu mengkonsolidasikan kultifasinya. Meridian, sekering Ye Chen Feng mengedarkan Six Meridians Divine Shield-nya, perlahan-lahan menggabungkan energi obat pil kondensasi jiwa tiga revolusi yang tersisa ke meridiannya. Dia mulai mengolah lapisan keempat dari perisai ilahi enam meridian, ranah penyempurnaan otot. Namun, ranah penyempitan otot lebih sulit untuk dibudidayakan daripada ranah penyempitan jeroan, dan membutuhkan lebih banyak energi. Meridian Ye Chen Feng telah menyatu dengan sepertiga dari energi obat pil kondensasi jiwa tiga revolusi, dan hampir tidak ada perubahan. Huh, sepertinya aku harus memikirkan cara lain untuk mengolah ranah penyempurnaan otot ke ranah sukses besar. Ye Chen Feng menghela nafas pelan, dan menepis gagasan mengolah ranah penyempurnaan otot ke ranah kesuksesan kecil. Dia mengeluarkan manual kekuatan pedang yang ditinggalkan Sue Piaoling untuknya, dan terus mempelajarinya. Saat Ye Chen Feng bersembunyi di halaman kecil dan dengan hati-hati memahami gulungan kekuatan pedang, orang yang tak terduga tiba-tiba muncul dan mengunjunginya. Kakak senior Fu, apakah kamu mencariku untuk sesuatu? Ye Chen Feng memandang Fu Yu Yue, yang mengenakan gaun hitam panjang, memiliki sosok tinggi, temperamen yang unik, dan wajah tanpa ekspresi, dan bertanya dengan lembut. Dari aura yang secara tidak sengaja bocor oleh tubuh Fu Yu Yue, dia juga telah menembus ke ranah jenderal binatang bumi kelas 5. Aku ingin berdebat denganmu. Fu Yu Yue menatap wajah pahatan Ye Chen Feng, yang sangat enak dipandang. Dia sedikit membuka bibirnya yang kemerahan, dan berkata dengan hemat. Oke, ayo pergi ke Great Soul Arena. Ye Chen Feng telah memperoleh banyak hal dari pertempuran dengan Fu Yu Yue, jadi dia tidak menolak tantangannya dan datang ke Great Soul Arena bersamanya. Segera, berita pertempuran mereka di Great Soul Arena menyebar ke seluruh Sky Fire Martial House. Sejumlah besar murid rumah bela diri mengalir ke arena jiwa besar untuk menyaksikan pertempuran mereka. Ye Chen Feng telah menembus ke alam berikutnya, dan kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi setelah pertempurannya dengan Fu Yu Yue, dia menemukan bahwa kekuatannya juga meningkat pesat. Tapi kali ini, mereka berdua hanya ingin memahami konsep pertarungan, dan tidak berniat menentukan pemenang atau pecundang, jadi meski pertarungan mereka terlihat intens, itu tidak berbahaya. Sekitar tiga jam kemudian, dua orang yang kelelahan dan hampir pingsan diam-diam berhenti berkelahi pada saat yang bersamaan. Mereka meninggalkan Great Soul Arena yang hancur dan kembali ke halaman masing-masing untuk memilah pemahaman mereka dari pertempuran. Waktu berlalu hari demi hari, Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue bertarung sekali setiap sepuluh hari atau lebih, dan pemahaman mereka tentang kekuatan pedang dan pedang semakin dalam di setiap pertempuran. Kamu Chen Feng, ambil pedangku. Fu Yu Yue, yang mengenakan gaun hitam ketat dan tampak seperti Dark Elf, meraung. Kekuatan sabar yang membuat orang berhenti bernapas menyembur keluar dan menyatu ke dalam sabar bulan darah. Dengan tebasan, pedang Ki menyilang, dan cahaya pedang yang tak tertandingi dengan kejam menebas Ye Chen Feng. C. Cahaya pedang Ye Chen Feng dihancurkan oleh pedang Fu Yu Yue. Cahaya pedang yang kuat tanpa ampun menebas pedang berat naga melingkar, menyebabkan Ki dan darah Ye Chen Feng bergejolak. Dia mundur, dan aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Pasukan sabar tingkat kedua, merasa pedang Fu Yu Yue dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah dan dia berteriak kaget. Apakah kamu terkejut? Bibir kemerahan Fu Yu Yue sedikit melengkung, dan senyum menakjubkan yang langka muncul di wajahnya yang beku namun sangat cantik. Dia berkata, kamu bukan satu-satunya yang dapat memahami konsep tingkat kedua di alam umum binatang buas bumi. 124. Di pagi hari, sinar matahari yang lembut menembus awan dan menyinari wajah seseorang. Itu hangat dan cerah. Sejak Fu Yu Yue memahami kekuatan pedang surga kedua, dia tidak mengganggunya. Adapun Ye Chen Feng, dia menghabiskan sisa waktunya untuk memahami kekuatan pedang dan secara bertahap memahami esensi dari surga ketiga kekuatan pedang. Mem, Mansion Master telah memanggilku. Tepat ketika Ye Chen Feng sedang duduk bersila di bawah pohon kuno di halaman dan dalam keadaan meditasi, mutiara komunikasi di lengan Ye Chen Feng tiba-tiba bergetar. Suara ganda obai terdengar dari mutiara komunikasi. Sepertinya alam rahasia roh sejati akan segera dibuka. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan tidak punya pilihan selain menghentikan pencerahannya. Dia berdiri perlahan dan meninggalkan halaman yang sunyi. Dia datang ke olah pertemuan dan melihat Fu Yu Yue, yang sedingin es. Lin Fuxin, yang tinggi dan kokoh, datang lebih awal. Setelah menyempurnakan ramuan jiwa tingkat roh, Lin Fuxin juga telah membuat terobosan dan menjadi jenderal binatang buas kelas 4. Tuan Mansion. Ye Chen Feng menganggup pada Fu Yue dan Lin Fuxin sebelum berjalan di depan ganda obai. Aku memanggil kalian bertiga di sini hari ini karena masih ada waktu seminggu sebelum alam rahasia roh sejati dibuka. Aku telah memutuskan untuk membawa kalian semua ke rawa hitam di luar alam rahasia roh sejati besok pagi untuk menunggu alam rahasia untuk membuka. Alam rahasia roh sejati dibuka setiap 3 tahun sekali dan berlangsung selama sebulan setiap kali. Meskipun ada banyak peluang dan harta karun di alam rahasia, itu juga disertai dengan bahaya besar. Setiap kali alam rahasia roh sejati dibuka, akan ada menjadi sejumlah besar murid luar biasa yang akan kehilangan nyawa mereka di sana. Menurut pengalaman masa lalu, sebagian besar murid luar biasa yang kehilangan nyawa mereka di alam rahasia roh sejati sebagian besar dibunuh oleh keajaiban dari sekte lain. Jadi ketika kalian semua memasuki alam rahasia roh sejati, kalian harus berhati-hati terhadap murid luar biasa dari sekte lain dan rumah bela diri. Hati-hati dengan serangan diam-diam dan perampokan mereka. Ganda obai mengingatkan mereka dengan serius. Mansion Master, bukankah tiga sekte utama melarang murid mereka saling membunuh? Juga, mengapa para jenderal binatang bumi dan di atasnya tidak bisa memasuki alam rahasia roh sejati? Lin Fuxin bertanya dengan ragu. Fu Yuyue dan Lin Fuxin adalah bintang yang sedang naik daun dalam dua tahun terakhir. Mereka belum pernah memasuki alam roh sejati, jadi mereka tidak tahu banyak tentangnya. Aku tidak tahu mengapa jenderal binatang bumi dan di atasnya tidak bisa memasuki alam rahasia roh sejati, tetapi ada dewa binatang surgawi dan bahkan ahli sekte binatang suan yang mengambil risiko untuk masuk, tetapi mereka langsung dihancurkan oleh roh sejati. Kekuatan Spasial Alam Rahasia Terlepas dari para ahli yang telah melampaui ranah jenderal binatang bumi, jenderal binatang bumi yang berusia lebih dari 30 tahun juga tidak dapat memasuki alam rahasia roh sejati. Jika tidak, mereka akan terkoyak oleh kekuatan ruang yang terkandung dalam rahasia roh sejati. Dunia Tiga sekte memang melarang keras murid mereka untuk membunuh satu sama lain. Namun, alam rahasia roh sejati terlalu besar, dan ada bahaya di mana-mana. Selama seseorang melakukannya dengan bersih dan tanpa meninggalkan jejak, ketiga sekte tidak dapat melakukan apapun tanpa bukti. Kian Daobai menjelaskan. Oh benar, Cheng Feng, saya juga menerima kabar buruk untuk Anda. Saya mendengar bahwa di antara 10 murid jenderal binatang bumi yang dipilih oleh sekte api surgawi untuk memasuki alam rahasia roh sejati, Yusansian adalah salah satunya. Setelah periode kultivasi yang pahit, dia telah menembus ke alam tingkat 6 Earth Beast General. Kian Daobai mengingatkan. Yusansian. Mendengar berita ini, wajah Ye Chen Feng tanpa ekspresi. Namun, dia memiliki jejak niat membunuh di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dia bertemu Yusansian di alam rahasia roh sejati, mereka pasti akan bertarung sampai mati. Adapun kekuatan Yusansian, Ye Chen Feng tidak mengambil hati. Selama dia diberi kesempatan, dia yakin bisa mengalahkan Yusansian. Terima kasih telah memberitahu saya, Tuan Rumah Beladiri. Saya akan berhati-hati, Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Jika Anda dapat memperoleh peluang besar di alam rahasia roh sejati, Anda dapat menawarkannya ke sekte api surgawi. Dengan begitu, selain menerima hadiah yang murah hati, Anda juga dapat langsung memasuki sekte api surgawi dan menjadi murid batin. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Sisanya akan tergantung pada kemampuanmu. Aku harap kamu dapat menemukan kesempatanmu sendiri di alam rahasia roh sejati dan kembali dengan selamat. Martial House Master, kami tidak akan mempermalukan Heavenly Fire Martial House. Lin Fuxin mengepalkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, besok pagi, kita akan berangkat ke rawa Blackpool. Kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Kian Daobai menganggup dan berkata. Dia mengkhawatirkan Ye Chen Feng. Dia khawatir Yu San Sian akan bergabung dengan sekte api surgawi untuk membalas dendam padanya. Jika itu masalahnya, Ye Chen Feng akan berada dalam bahaya besar. Keesokan paginya, Ye Chen Feng dan dua lainnya berkumpul di gerbang gunung rumah bela diri api surgawi. Di bawah pengawalan Kian Daobai dan Huo Ling Feng, mereka mengendarai dua merpati bersayap hijau dan meninggalkan rumah bela diri api surgawi. Mereka terbang menuju rawa Blackpool yang jaraknya puluhan ribu mil. Lima hari kemudian, dua merpati bersayap hijau melebarkan sayapnya dan menembus awan tebal. Mereka terbang ke medan rumit rawa Blackpool yang dipenuhi kabut dan bahaya dalam jumlah besar. Alam rahasia roh sejati adalah inti dari rawa Blackpool. Kami akan terbang ke sana langsung. Kian Daobai berdiri di atas kepala salah satu merpati bersayap hijau dan melihat kekejauhan. Martial Housemaster, apa itu di depan? Kedua merpati bersayap hijau mengepakkan sayap besar mereka dan terbang dengan cepat di atas rawa Blackpool. Ye Chen Feng melihat melalui awan berkabut dan melihat banyak cahaya merah di depan mereka. Itu adalah lampu merah penuntun. Itu berasal dari alam rahasia roh sejati. Ketika lampu merah penuntun mencapai jumlah tertentu, itu akan membentuk pintu masuk ke dunia rahasia. Pada saat itu, Anda akan dapat memasuki roh sejati alam rahasia. Kata Kian Daobai. Ayo turun. Ketika kedua merpati bersayap hijau mendekati lampu merah penuntun, mereka langsung menjadi gelisah. Merasakan ketakutan dari merpati bersayap hijau, Kian Daobai tidak berani mendekati mereka. Dia memerintahkan mereka untuk terbang turun dari sembilan langit. Mereka melewati awan tebal dan mendarat di rawa yang lembab. Iya, aku tidak menyangka mereka akan datang lebih dulu. Ketika dua merpati bersayap hijau mendarat di rawa Blackpool, Kian Daobai melihat dari jauh bahwa ada lebih dari sepuluh sosok yang ditempatkan di bawah lampu merah penuntun, menunggu alam rahasia roh sejati dibuka. Mereka berasal dari Wind Cloud Martial House dan Thunder Mountain Martial House. Lin Fuxin yang tinggi dan kokoh mengenali mereka dengan sekali pandang. Matanya dipenuhi dengan niat pertempuran yang kuat. Ye Chen Feng, pria dengan jubah hitam dan bekas luka di sudut matanya disebut Huang Lin. Dia adalah ahli terkuat dari rumah bela diri awan angin. Kekuatannya menakutkan. Aku pernah bertarung dengannya di masa lalu dan kalah darinya setengah langkah. Tepat ketika Ye Chen Feng diam-diam mengukur Wind Cloud Martial House dan murid Thunder Mountain Martial House, mulut Fuyue bergerak sedikit, dan suaranya ditransmisikan ke telinganya. Huang Lin ini sangat kuat. Ye Chen Feng mengikuti tatapan dingin Fuyue dan melihat Huang Lin duduk bersila di tanah, memancarkan aura berbahaya. Huang Lin ini adalah jenius tombak. Namun, ketika aku kalah darinya, aku tidak mengaktifkan kekuatan garis keturunanku dan hanya memahami kekuatan pedang setengah langkah. Jika aku bertarung dengannya sekarang, aku yakin bisa memotong dia turun. Selain dari Huang Lin dari Wind Cloud Martial House, Ye Kek Xin dari Thunder Mountain Martial House juga tidak bisa diremehkan. Setidaknya 5.000 orang telah mati di tangannya, Fuyue menjelaskan. Aku bertanya-tanya mengapa orang ini tidak bisa menyembunyikan niat membunuhnya. Ternyata dia menjalankan Dao of Killing dan dengan sengaja memadatkan niat membunuhnya. Ye Chen Feng melirik Ye Kek Xin, yang mengenakan jubah merah tua dan memiliki wajah agak pucat yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memberikan perhatian khusus padanya. Selain mereka berdua, murid-murid lain tidak perlu takut. Namun, pesaing utama kita kali ini adalah dari tiga sekte besar. Jika saya tidak salah, para murid yang dipilih oleh tiga sekte besar untuk memasuki rilem rahasia roh sejati semuanya harus menjadi jenderal binatang bumi kelas 6. Fuyue terus mentransmisikan suaranya. Kian Daobai, apakah tidak ada orang lain di rumah bela diri api langit? Mengapa Anda memilih dua jenderal binatang buas kelas 4 untuk memasuki alam rahasia roh sejati? Sangat jarang bagi Anda untuk mengirim mereka sebagai umpan meriam. Sama seperti Ye Chen Feng dan empat lainnya memilih tempat untuk mendirikan kemah dan menunggu alam rahasia roh sejati dibuka, seorang lelaki tua berhidung bengkok dari Wind Cloud Martial House melirik Ye Chen Feng dan dua lainnya dan mengejek mereka. Yun Kong Sui, mulutmu masih sangat bau. Kian Daobai memandang saingan lamanya dan membalas, mulutmu sangat busuk. Berhati-hatilah agar muridmu menderita pembalasan. Anda Mendengar jawaban Kian Daobai, wajah Yun Kong Sui langsung menjadi gelap. Matanya yang cekung memancarkan cahaya yang kejam. Saat suasana semakin mencekam, terdengar teriakan burung yang memekakkan telinga dari jauh. Empat burung angin sayap api mengepakkan sayap merah menyala mereka dan terbang mendekat. 125. Ahli sekte api surgawi kita ada di sini. Kian Daobai melirik keempat firewing Winbert yang mendekat dengan cepat. Cheng Feng, ketika kamu melihat Yu San Sian nanti, kamu harus menahan diri dan berusaha untuk tidak berbenturan dengannya, jangan sampai dia menemukan alasan untuk membunuhmu. N. Ye Chen Feng mengangguk, tapi dia tidak berniat untuk menahan diri. Dia tahu bahwa dengan karakter pendendam Yu San Sian, dia tidak akan membiarkannya pergi bahkan jika dia menahan diri. Selanjutnya, Ye Chen Feng juga ingin membunuh Yu San Sian. Jika bukan karena bantuan Sue Pyaoling, dia akan dibunuh oleh Dark Radiant Sek. Pekik. Kempat firewing Winbert mengeluarkan teriakan panjang, membawa embusan angin kencang saat mereka turun. Ketika makhluk roh terbang dari tiga rumah bela diri merasakan aura kuat yang dilepaskan oleh firewing Winbert, mereka jelas cemas dan tidak berani mendekati mereka. Murid Kian Daobai menyapa Master Balai Pedang. Ketika Kian Daobai melihat seorang lelaki tua berjubah putih, berambut putih, berwajah kemerahan dengan rambut dan janggut seputih salju, yang memancarkan aura ganas, melompat turun dari firewing Winbert, dia segera berjalan ke depan dan dengan hormat membungkuk seperti seorang murid. Guru Aola Mendengar bagaimana Kian Daobai berbicara kepada tetua berwajah muda, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa sekte api surgawi akan mengirim salah satu dari empat Master Hall, Master Hall Pedang, untuk menahan benteng ketika alam rahasia roh sejati dibuka. Posisi Master Hall di sekte api surgawi melampaui para sesepuh dan berada di urutan kedua setelah Master Sekte. Master Hall Pedang memiliki kekuatan ofensif terkuat di antara empat Master Hall. Itu cukup untuk menunjukkan pentingnya sekte api surgawi ditempatkan di alam rahasia roh sejati. Daobai, kamu telah meninggalkan sekte api surgawi selama sepuluh tahun, kan? Master Balai Pedang memandangi Kian Daobai yang membungkuk tanpa ekspresi di wajahnya saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Murid telah meninggalkan sekte api surgawi selama sebelas tahun tiga bulan. Kian Daobai dengan hormat berkata, tapi murid itu lamban dan binatang spiritual saya tidak dapat berubah, jadi saya belum bisa menerobos ke alam abadi binatang surga. Jika murid sekte api surgawi Anda dapat menemukan peluang besar untuk sekte api surgawi saya di alam rahasia roh sejati, saya akan menghadiahi Anda dengan pil kenaikan keabadian untuk membantu Anda menerobos ke alam abadi binatang surga. Master Balai Pedang berjanji. Terima kasih, pemimpin Ola. Mendengar janji Master Balai Pedang, Kian Daobai sangat gembira. Jika dia bisa mendapatkan eliksir kenaikan keabadian, dia 90 persen yakin bahwa binatang spiritualnya akan berubah dan menerobos ke alam abadi binatang surgawi tingkat pertama. Ye Chen Feng, kita bertemu lagi. Siapa sangka hidupmu akan begitu sulit untuk bertahan sampai sekarang? Di belakang hall Master Sword Hall, Master Hall Sekte Dim Radian melihat Ye Chen Feng, yang memiliki punggung lurus dan wajah tanpa ekspresi. Muridnya mengerut saat dia mengejek dengan niat buruk. Kamu belum mati, jadi bagaimana aku bisa tahan mati sebelum kamu? Ye Chen Feng tersenyum dan membalas tanpa menahan diri. Hmm. Saat Ye Chen Feng selesai berbicara, Master Balai Pedang dan pakar lain dari Sekte Api Surgawi mengalihkan pandangan mereka ke Ye Chen Feng. Bahkan ahli Wind Cloud Martial House dan Thunder Mountain Martial House sedang menatapnya. Mereka terkejut bahwa seorang murid dari rumah bela diri berani secara terbuka menantang murid jenius dari Sekte Api Surgawi, Yu Shansian. Haha, aku tidak akan mati dengan mudah, tapi kamu mungkin tidak. Mata Yu Shansian berkilat dengan niat membunuh saat dia tertawa dengan angkuh. Harapan itu indah, tapi kenyataan itu kejam. Kamu Shansian? Lebih baik kamu percaya pada takdir. Ye Chen Feng mencibir dan membalas. Ada apa, Ye Chen Feng? Apakah kamu sangat ingin aku mati? Wajah Yu Shansian tenggelam saat dia berbicara dengan muram. Bukannya aku ingin kamu mati, tapi mereka ingin kamu mati. Jadi, sebelum kamu menggigit seseorang, kamu harus melihat dengan jelas siapa musuhmu. Jangan menggigit sembarangan seperti anjing gila, ejek Ye Chen Feng tanpa memegang kembali. Kamu berani memanggilku anjing gila. Yu Shansian berpikir bahwa dia cukup sombong, tetapi dia tidak menyangka Ye Chen Feng akan lebih sombong darinya. Ia justru berani menghinanya di depan umum. Gelombang aura pembunuh dipancarkan dari tubuhnya, menekan Ye Chen Feng. Ada apa? Kamu marah? Kupikir kamu cukup murah hati. Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung. Aura pedang yang tajam menyembur keluar dari tubuhnya, merobek tekanan yang dilepaskan oleh Yu Shansian. Aura pedang. Merasakan aura pedang memancar keluar dari tubuh Ye Chen Feng, alis seputih salju Swat Hall Master berkedut sedikit. Cara dia memandang Ye Chen Feng sangat berubah. Para murid dari sekte api surgawi di belakangnya, serta orang-orang dari rumah bela diri awan angin dan rumah bela diri gunung petir, juga terkejut. Bahkan di aula pedang sekte api surgawi, hanya satu murid yang memahami aura pedang. Murid jenius itu telah menembus ke alam abadi binatang surga ketika dia memahami aura pedang. Kekuatan aura pedangnya jauh lebih rendah dari Ye Chen Feng. Kamu Chen Feng, jangan mengira kamu bisa melawanku hanya karena kamu memahami aura pedang. Biarkan aku memberitahumu, aku bisa menghancurkanmu semudah menghancurkan semut. Setelah ditampar wajahnya oleh Ye Chen Feng berulang kali, Yusansian tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya. Wajahnya menjadi sangat suram. Apakah begitu? Ye Chen Feng menunjukkan senyum menghina dan bertanya dengan dingin. Baiklah, kalian semua diam. Melihat dua orang yang berada di belati terhunus, pemimpin aula pedang sangat marah. Dia berteriak, Saya tidak peduli dendam macam apa yang Anda miliki, tetapi Anda harus ingat bahwa musuh Anda adalah murid jenius dari Storm Valley dan Thunderbird Mountain. Jika Anda berani memberontak melawan saya lagi, saya akan melakukannya. Singkirkan kualifikasi Anda untuk memasuki alam roh sejati, sehingga Anda tidak akan menjadi lelucon bagi orang lain. Melihat SWAT Hallmaster yang memelototi mereka, Ye Chen Feng dan Yusansian tidak berani berbicara lagi. Mereka berdiri di samping dalam keheningan. Baiklah, semua orang beristirahat di sini dan menunggu alam rahasia roh sejati dibuka. Master Balai Pedang melirik Ye Chen Feng dan Yusansian dengan matanya yang tajam dan memerintahkan dengan dingin. Cheng Feng, kamu terlalu ceroboh. Aku sudah mengingatkanmu untuk bersabar. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Kamu melawan Yusansian, memberinya alasan untuk menyingkirkanmu. Kian Daobai berjalan ke Ye Chen Feng yang duduk jauh dan berkata tanpa daya. Tuan Asgard, apakah menurut Anda berguna bagi saya untuk bersabar? Yusansian ingin berurusan denganku. Bahkan jika saya berkompromi, dia tidak akan membiarkan saya pergi. Ye Chen Feng duduk bersila di atas rumput kering dan berkata dengan enteng. Itu benar. Daripada berkompromi, lebih baik bertarung. Kurasa junior brother Ye benar. Fu Yu Yue, yang mengenakan gaun hitam panjang dan terlihat seperti dark elf, berkata. Huh, semuanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Apakah kamu tahu siapa pria yang mengenakan jubah emas gelap panjang di samping Yusansian? Dia adalah penatua dari Aula Yin Yang, dewa binatang surgawi tingkat lima, Yu Ming Xi. Jika sesuatu terjadi pada Yu San Sian di alam rahasia roh sejati, dia dapat membunuh Cheng Feng berdasarkan konflik antara Cheng Feng dan Yu San Sian. Kian Daobai mendesah pelan. Ye Chen Feng tahu bahwa Kian Daobai tidak melebih-lebihkan. Jika sesuatu terjadi pada Yu San Sian, dia mungkin menjadi sasaran balas dendam Balai Yin Yang. Namun, dia tidak punya jalan keluar. Jika Yu San Sian tidak tahu apa yang baik untuknya, Ye Chen Feng tidak akan berbelas kasih. San Sian, siapa bocah itu? Apakah kamu punya dendam padanya? Seorang murid Balai Yin Yang dengan wajah runcing yang terlihat mirip dengan Yu San Sian bertanya. Hanya gorengan kecil, Yu San Sian berkata dengan murung. Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu menyingkirkannya? Pria berwajah runcing itu bertanya. Tidak, aku ingin membunuhnya sendiri. Yu San Sian melirik Ye Chen Feng yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kicau-kicau. Menjelang malam, terdengar beberapa kicauan burung yang menusuk. Empat burung emas besar menembus senja dan dengan cepat terbang. Orang-orang dari Lembah Badai Master Balai Pedang melirik keempat burung emas besar yang terbang dengan cepat. Dia menyembunyikan niat bertarung di matanya dan mengabaikannya. Tidak lama setelah orang-orang dari Lembah Badai tiba, lebih dari sepuluh orang dari Gunung Tunderbert juga tiba di rawa kolam hitam. Mereka ditempatkan di luar pintu masuk alam rahasia roh sejati. Ketiga sekte itu sepertinya telah membahasnya sebelumnya. Mereka tidak memprovokasi satu sama lain dan menunggu dalam keheningan sampai alam rahasia terbuka. Sama seperti semua orang menunggu dalam keheningan selama dua hari, lampu merah tak berujung tiba-tiba bersinar dari lampu merah yang semakin tebal dan semakin tebal, menerangi dunia. Perlahan, lubang hitam muncul di tengah lampu merah. 126. Peluang tepat di depan Anda. Apakah Anda dapat menangkapnya atau tidak akan tergantung pada kemampuan Anda? Jika Anda dapat membawa kembali peluang besar dari alam roh sejati dalam waktu satu bulan, sekte api langit akan memberi Anda hadiah besar. Master Balai Pedang mengangkat kepalanya untuk melihat lubang hitam spasial di lampu merah dan berkata dengan suara yang dalam. Kami tidak akan mengecewakan Hallmaster. Sepuluh jenderal binatang bumi kelas enam dari sekte api langit berjanji serempak. Mem, kamu bisa masuk sekarang. Ingat, kemanapun kamu diteleportasi, kamu harus tetap tenang. Jangan memaksakan diri untuk mendapatkan kesempatan yang bukan milikmu. Jika tidak, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Hallmaster mengingatkan mereka dengan sungguh-sungguh. Iya. Saat dia berbicara, sepuluh murid jenius dari Storm Valley dan Thunderbird Mountain melompat ke udara dan terbang ke lubang hitam spasial. Ayo pergi. Melihat murid jenius dari dua sekte memasuki alam rahasia roh sejati terlebih dahulu, Yusan Sian dan murid lain dari sekte api surgawi bergabung dengan binatang spiritual mereka dan terbang ke lubang hitam seperti anak panah meninggalkan busur mereka. Cheng Feng, Yu Yue, Fu Xin, hati-hati. Aku akan menunggu di sini sampai kamu kembali dengan selamat. Kian Daobai memandangi ketiga murid yang paling dia banggakan dan menginstruksikan mereka. Jangan khawatir, tuan rumah bela diri. Kami pasti akan keluar hidup-hidup. Lin Fu Xin berkata dengan murah hati. Setelah berbicara, Ye Chen Feng dan dua lainnya melompat ke udara dan terbang ke lubang hitam spasial bersama dengan murid jenius dari rumah bela diri Badai dan rumah bela diri Gunung Guntur. Ketika Ye Chen Feng mendekati lubang hitam spasial dengan kecepatan yang sangat cepat, Ye Ke Xin, yang muncul di sampingnya, menunjukkan senyuman aneh. Dia tiba-tiba mengirimkan serangan telapak tangan ke arah dada Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak panik saat dia diserang oleh murid tertua dari rumah bela diri Gunung Guntur. Sebaliknya, dia membuang pukulan untuk menghadapi serangan itu. Ketika Tinju Ye Chen Feng bertabrakan dengan cahaya telapak tangan Ye Ke Xin, kekuatan lebih dari 50 ribu kilogram meledak, menghancurkan cahaya telapak tangan Ye Ke Xin semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Tinju Ye Chen Feng mendarat di telapak tangannya. Ye Ke Xin tidak menyangka kekuatan fisik Ye Chen Feng begitu menakutkan. Di saat kecerobohan, dia kehilangan kendali atas tubuhnya saat dia melayang ke udara. Di bawah tatapan kaget dari dua kepala rumah bela diri Gunung Guntur, dia jatuh ke tanah. Setelah mengirim Ye Chen Feng terbang dengan pukulan, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan sekali lagi tumbuh lebih tinggi. Dia melewati lubang hitam dan memasuki alam rahasia roh sejati. Hutan yang lebat. Cahaya putih di depan matanya menghilang, dan Ye Chen Feng menemukan dirinya berada di hutan pegunungan hijau yang tak terbatas. Pohon-pohon kuno di sini tingginya lebih dari 30 meter. Dibutuhkan lebih dari 10 orang untuk memeluk mereka. Setiap pohon kuno berumur lebih dari 10 ribu tahun. Tak jauh darinya, ada air terjun setinggi lebih dari 1000 meter. Sepertinya bima sakti tergantung terbalik, mengalir turun dari langit. Itu sangat spektakuler. Apakah alam roh sejati ini benar-benar reruntuhan kuno? Melihat hutan kuno di depannya dan air terjun yang megah, Ye Chen Feng merasakan perubahan. Dia mengeluarkan pedang besar naga melingkar dan berjalan menuju air terjun terdekat. Iya, itu adalah buah roh air. Ketika Ye Chen Feng tiba di kaki air terjun setinggi 1000 meter, dia terkejut menemukan rumput biru aqua sepanjang 3 inci di dinding lembab air terjun. Di tengah rerumputan, ada buah berwarna biru tua. Sinar cahaya biru halus seperti rambut bersinar dari buah. Buah roh air sangat langka di dunia luar. Itu tidak bisa dibeli tanpa 50 ribu batu roh tingkat rendah. Menilai dari warna buah roh air di depannya, buah roh air ini setidaknya berumur 5000 tahun. Nilainya bahkan lebih tinggi dari pelet jiwa tingkat roh normal. Keberuntunganku cukup bagus. Aku menemukan buah roh air berusia 5000 tahun saat aku dipindahkan ke alam rahasia roh sejati. Ye Chen Feng tersenyum tipis saat dia bangkit dari tanah, berniat untuk memetik buah roh air. Namun, saat dia mendekati buah roh air di udara, indra tajamnya tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat di bima sakti seperti air terjun. Tanpa berpikir, dia menusukan pedangnya secara naluriah. Dengan tusukan pedang, seekor ular ungu besar dengan tubuh berwarna cerah, setebal ember air, dan segumpal daging besar di kepalanya keluar dari air terjun. Itu bertabrakan hebat dengan koiling dragon grit swat. Kekuatan yang kuat dengan paksa menjatuhkan Ye Chen Feng ke air terjun, mencegahnya memetik buah roh air. Binatang roh peringkat 6 Merasakan kekuatan ular ungu, Ye Chen Feng tampak agak serius. Binatang roh peringkat 6 setara dengan jenderal binatang bumi peringkat 6, dan ular ungu di depannya ini sama sekali tidak sederhana. Saat berevolusi, sarkoma di kepalanya kemungkinan besar akan berubah menjadi tanduk. Saat itu, ular ungu ini akan berubah menjadi naga banjir. Alam rahasia roh sejati penuh dengan peluang. Tapi, tidak mudah untuk mendapatkannya. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, bahkan jika kamu bertemu dengan mereka, kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. muridnya menyusut saat dia melihat ular ungu itu. Gelombang kidingin dipancarkan dari tubuhnya. Tanpa ada orang luar di sekitar, Ye Chen Feng menggunakan kartu trufnya, Profound Frost Spirit Water, untuk menangani ular ungu di depannya ini tanpa ragu-ragu. Air roh beku yang mendalam, bekukan. Teriak Ye Chen Feng. Kidingin yang menusuk tulang dipancarkan dari tubuhnya dan dituangkan ke bimah sakti seperti air terjun. Dalam sekejap mata, air terjun itu membeku menjadi air terjun es, dan tubuh besar ular ungu itu juga membeku. Seni pedang membunuh, menusuk awan mengalir. Saat ular ungu itu dibekukan oleh air terjun es, Ye Chen Feng tiba-tiba melambaikan pedang besar naga melingkarnya. Cahaya pedang yang berputar sangat cepat ditembakkan dan diretas pada titik lemah ular ungu itu. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur. Mendesis. Dengan titik lemahnya tertembus, ular ungu itu menjerit kesakitan. Kekuatan ledakan di tubuhnya langsung merobek air terjun es. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Ye Chen Feng. Binatang roh di alam rahasia roh sejati memang jauh lebih menakutkan daripada yang ada di dunia luar. Ye Chen Feng melihat bahwa titik lemah ular ungu itu telah tertembus, tetapi ular itu masih bisa meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Dia sedikit terkejut. Lapisan kedua kekuatan pedang. Potongan bayangan angin. Ular ungu berubah menjadi cahaya ungu dan menyerang. Tubuh Ye Chen Feng segera menyemburkan kekuatan pedang lapisan kedua, yang bergabung dengan pedang besar naga melingkar. Dengan tebasan pedang, cahaya pedang menembus udara dan menebas kepala ular ungu itu. Sarkoma menjijikan itu terbelah, dan kepalanya terbelah dua. Tubuh raksasa sepanjang 30 meter itu jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang besar. Setelah berjuang selama setengah batang dupa, ular ungu itu akhirnya mati. Setelah membunuh ular ungu dengan seluruh kekuatannya, Ye Chen Feng segera mengeluarkan pedangnya yang patah tak terkalahkan dan memotong kulit keras ular ungu yang tertutup sisik. Dia juga memotong beberapa potongan besar daging ular sebagai ransum. Setelah itu, dia mengambil buah roh air dan segera pergi. Saat Ye Chen Feng terus masuk lebih dalam kehutan, dia disergap oleh puluhan makhluk roh yang kuat. Di antara mereka, dia bahkan bertemu dengan binatang roh tingkat delapan yang sebanding dengan dewa binatang surgawi tingkat tiga. Dia sangat takut sehingga dia menggunakan pantom pengubah bentuknya dan melarikan diri dengan panik. Terlalu menakutkan, rilem rahasia roh sejati ini terlalu menakutkan. Bahkan ada binatang roh tingkat delapan. Aku ingin tahu apakah ada binatang surgawi di bagian terdalam dari hutan kuno ini. Mengingat adegan di mana dia dikejar oleh binatang roh tingkat delapan, Ye Chen Feng masih memiliki rasa takut yang tersisa. Dia bahkan lebih kagum pada alam rahasia roh sejati. Sekitar tiga hari kemudian, Ye Chen Feng menemukan tubuh yang rusak di bawah batu setinggi lima meter. Di samping tubuh, ada pedang perang merah menyala dengan permata merah tertanam di gagangnya. Senjata roh kelas atas. Melihat pedang perang di depannya, mata Ye Chen Feng berbinar. Meskipun dia tidak menggunakan pedang, jika dia menjual pedang perang merah menyala ini di luar, dia bisa mendapatkan banyak kristal jiwa tingkat rendah. Pedang perang ini milikku. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah dari sini. Saat Ye Chen Feng melangkah maju dan hendak memasukkan pedang perang merah menyala ke dalam tas kian kunya, sebuah suara dingin masuk ke telinganya. 127. Kamu dari Lembah Feng Yun Ketika Ye Chen Feng melihat tato awan emas di sisi kiri dada pemuda ini, dia langsung mengenali identitasnya. Aku akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak enyah, jangan salahkan aku karena kejam. Pemuda berpakaian putih melihat ketidakpedulian Ye Chen Feng dan wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Aura pembunuh yang kuat dipancarkan dari tubuhnya. Tidak perlu menghitung. Bergeraklah. Meskipun Lembah Feng Yun adalah penguasa mutlak wilayah Salju Utara dan murid-murid mereka adalah yang terbaik di wilayah itu, Ye Chen Feng tidak takut padanya dan berbicara dengan sikap mendominasi. Menarik. Aku tidak menyangka murid Marsial House kecil sepertimu akan berani melawanku. Pemuda berpakaian putih itu sangat marah hingga dia tertawa. Aku harap kamu bisa membersihkan matamu di kehidupan selanjutnya. Ada beberapa orang yang tidak boleh kamu sakiti. Saat dia berbicara, pemuda berpakaian putih itu menyatu dengan kekuatan binatang spiritualnya. Pedang kulit ular di tangannya mengeluarkan suara yang menusup telinga dan cahaya putih yang menyilaukan menyala. Cahaya pedang pemuda berpakaian putih itu menembus tenggorokan Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Kekuatan 130 ribu jin, meledak. Ye Chen Feng segera mengedarkan perisai ilahi enam meridiannya dan menggabungkan kekuatan fisik dan kekuatan jiwanya menjadi satu. Dia meletus dengan kekuatan ekstrim dan menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Chi Lampu pedang anak muda berpakaian putih itu pecah oleh serangan pedang kuat Ye Chen Feng. Pedang berat naga melingkar, yang diisi dengan kekuatan 130 ribu jin, menusuk ke ujung pedang panjang kulit ular. Kekuatan yang kuat dengan paksa membengkokkan pedang, menyebabkan lengan pemuda berpakaian putih itu mati rasa. Aliran darah mengalir keluar dari kulit retak di lengannya. N. Kekuatan yang sangat kuat Pemuda berpakaian putih pada awalnya tidak menempatkan Ye Chen Feng di matanya, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Hanya setelah pertukaran dia menyadari betapa menakutkannya Ye Chen Feng. Menembus awan mengalir. Setelah menang, Ye Chen Feng segera menggunakan seni pedang pemusnahan. Cahaya pedang yang terjalin merobek udara dan menembus ke arah dada pemuda berpakaian putih itu. Angin dan pedang cloud nine Merasa bahwa Ye Chen Feng lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan, pemuda berpakaian putih itu dengan tegas menggunakan keterampilan jiwanya untuk melakukan serangan balik. Cahaya pedang yang tajam seperti naga perak menebas flowing cloud purse. Ledakan Ketika dua keterampilan jiwa bertabrakan, gelombang kejut yang kuat tercipta, dan pohon-pohon kuno di sekitar mereka menjadi debu. Retakan juga muncul di tanah di bawah kaki mereka. Murid-murid Storm Valley memang tidak sederhana. Serangan pedang tadi mungkin adalah keterampilan jiwa tingkat tinggi di bumi. Ketika Ye Chen Feng melihat bahwa pemuda berpakaian putih mampu memblokir flowing cloud spike dengan tergesa-gesa, dia terkejut dengan latar belakang Storm Valley. Sebuah cahaya melintas di bawah kakinya dan dia berubah menjadi tiga bayangan saat dia terus menyerang. Langkah angin dan roh awan. Ye Chen Feng dengan cepat menyerang. Pemuda berpakaian putih segera menggunakan gerakan kaki yang aneh, bergeser dan bergeser di ruang sempit saat dia bertarung melawan Ye Chen Feng. Ding-ding-dang-dang-dang Percikan api dalam jumlah besar terbang ke segala arah saat keduanya bentrok lagi dan lagi. Dalam sekejap mata, keduanya sudah bentrok lebih dari sepuluh kali. Serangan terkonsentrasi sangat menyilaukan. Sembilan pedang angin dan awan, satu pedang menggerakkan angin dan awan. Setelah bertukar ratusan jurus dengan Ye Chen Feng, tidak hanya pemuda berpakaian putih itu tidak mampu menekan Ye Chen Feng, lengannya juga mati rasa akibat pedang besar naga melingkar yang kuat. Setelah merasakan kekuatan Ye Chen Feng, pemuda berbaju putih itu segera mengubah jurusnya. Ujung kakinya tiba-tiba menyentuh tanah, dan tubuhnya terbang ke udara. Dia menebas dengan pedangnya di udara, mengaduk angin dan awan. Seolah-olah naga banjir telah turun ke dunia, dan dia dengan keras menebas ke arah Ye Chen Feng. Lapisan kedua kekuatan pedang. Ketika cahaya pedang perak putih menyerang, kekuatan pedang Ye Chen Feng menyembur keluar dari tubuhnya. Itu menyatu dengan kekuatan 150 ribu kilogram dan dituangkan ke dalam koiling dragon gridsworth, menebas dengan keras cahaya pedang seperti naga. Ledakan. Ketika dua kekuatan besar bertabrakan, mereka sekali lagi menimbulkan seribu riak. Kekuatan yang kuat membombardir Ye Chen Feng dan pemuda berpakaian putih, menyebabkan mereka mundur pada saat bersamaan. Namun, Ye Chen Feng hanya mundur tiga langkah, sedangkan pemuda berpakaian putih mundur lima langkah. Jelas bahwa kekuatan serangan Ye Chen Feng berada di atas miliknya. Sword Force, yang kamu gunakan barusan adalah Sword Force. Ekspresi pemuda berpakaian putih itu sangat berubah. Dia tidak berani membayangkan bahwa Ye Chen Feng, yang merupakan jenderal binatang bumi tingkat 4, telah benar-benar memahami kekuatan pedang yang dia dambakan bahkan dalam mimpinya. Selamat, kamu benar. Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung ke atas. Dia menggunakan foam displacement pantom dan bergegas menuju pemuda berpakaian putih itu. Air rofrost yang mendalam, segel es. Saat mendekati pemuda berpakaian putih, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan profound frost spirit water, melepaskan udara dingin yang kuat untuk menyegel pemuda berpakaian putih. Retakan. Karena lengah, tubuh pemuda berpakaian putih itu diselimuti lapisan es yang tebal, terus-menerus membekukan tubuhnya. Dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, dia masih tidak dapat menggunakan kekuatan terkuat dari profound frost spirit water. Namun, dengan kekuatan pemuda berpakaian putih itu, dia masih tidak bisa menahan kekuatan dari air roh mendalam beku. Dalam sekejap mata, tubuhnya dibekukan oleh profound frost spirit water. Cloud Palem yang runtuh. Setelah menggunakan kekuatan profound frost spirit water untuk membekukan pemuda berpakaian putih itu, Ye Chen Feng segera melancarkan serangan telapak tangan ke arah patung es. Tiga serangan telapak tangan yang diisi dengan kekuatan telapak awan runtuh menembus segel es dan membombardir tubuh pemuda berpakaian putih itu. Berdengung. Saat pemuda berpakaian putih itu akan dibunuh oleh serangan telapak tangan Ye Chen Feng, lingkaran cahaya putih tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan memblokir serangan telapak awan yang runtuh. Off. Off. Dengan bantuan jimat yang diberikan oleh lembah badai, pemuda berpakaian putih itu berhasil lolos dari malapetaka. Namun, dia masih terluka para oleh serangan telapak tangan Ye Chen Feng. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Berat, aku akan mengingatmu. Lain kali aku melihatmu, aku pasti akan mengambil nyawa anjingmu. Hanya ada satu jimat. Tampanya, pemuda berbaju putih itu tidak lagi memiliki sarana untuk menyelamatkan nyawanya. Dia ingin pergi setelah meninggalkan kalimat kejam. Tidak akan ada waktu berikutnya. Ye Chen Feng menggunakan foam displacement pantom dan menyusul pemuda berpakaian putih yang terluka parah. Sekali lagi, dia menggunakan kekuatan profound frost spirit water untuk membekukan tubuh pemuda berpakaian putih itu. Badai Sembilan Pedang, Badai Membelah Sembilan Provinsi. Kali ini pemuda berbaju putih sudah siap. Saat tubuhnya membeku, dia mengabaikan kerusakan pada tubuhnya dan dengan paksa menggunakan jurus pembunuhan paling kuat dari Storm Nine Swords. Pedang Sembilan Badai adalah keterampilan jiwa peringkat bumi bermutu tinggi dari lembah badai. Itu sangat kuat. Badai yang membelah Sembilan Provinsi adalah jurus pembunuhan paling kuat dari Pedang Sembilan Badai. Kekuatannya sebanding dengan serangan habis-habisan keterampilan jiwa peringkat bumi kelas atas. Menghadapi serangan pedang yang mengerikan, Ye Chen Feng tidak mundur. Sebaliknya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan itu. Seni pedang pemusnahan, tebasan bayangan angin. Teriak Ye Chen Feng. Kekuatan pedang lapisan kedua, kekuatan 130 ribu jin, dan kekuatan air roh beku yang mendalam semuanya dituangkan ke dalam pedang besar naga melingkar. Dengan tebasan pedang, udara benar-benar bergolak. Cahaya pedang yang kuat langsung membelah badai pembelahan Sembilan Provinsi dari pemuda berpakaian putih itu dan menebas tubuhnya. Seperti memotong tahu, itu mematahkan baju besi jiwa binatang di tubuhnya dan membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng muncul di belakangnya. Pada saat binatang spiritual di kepalanya menghilang, Ye Chen Feng menggunakan seni pemakan jiwa untuk melahap binatang spiritual di kepalanya dan mengakhiri hidupnya. 128. Bagaimana mungkin para murid Storm Valley begitu miskin? Di lembah terpencil di kedalaman hutan kuno, Ye Chen Feng mengeluarkan tas kian kun yang telah dijarahnya dari pemuda berjubah putih. Ketika dia membuka segel tas kian kun, dia mengungkapkan ekspresi kecewa. Dua pil pemulihan jiwa, 100 kristal jiwa tingkat menengah, 3.000 kristal jiwa tingkat rendah, dan Raja Ginseng Darah Berusia 10.000 Tahun. Selain itu, tidak ada yang lain. Dan Raja Ginseng Darah Berusia 10.000 Tahun dalam tas kian kunnya seharusnya diperoleh dari alam roh sejati. Tampaknya lembah badai takut murid-murid mereka akan mati di alam rahasia, jadi mereka hanya mengizinkan mereka membawa barang-barang penyelamat hidup. Namun, jimat yang diberikan lembah badai kepada mereka tidak murah. Setelah sekitar satu jam, Ye Chen Feng telah sepenuhnya memulihkan kekuatan dan luka jiwanya. Dia meninggalkan lembah terpencil dan terus bergerak ke kedalaman hutan purba. Ye Chen Feng bola balik melalui hutan kuno selama sekitar delapan hari. Meskipun dia tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa, dia secara bertahap memahami gerakan ketiga seni pedang pemusnahan, pembunuhan instan, dari pertempuran sengit dengan makhluk roh yang kuat di hutan setiap hari. Seni pedang bunuh instan. Murid Ye Chen Feng menyusut. Seluruh tubuhnya telah menyatu dengan Coiling Dragon Heavy Sword. Dalam sekejap, cahaya pedang yang sangat tipis terbentuk, menembus 100 meter. Sinar pedang telah dipadatkan ke puncak. Tingginya lebih dari 5 meter. Itu adalah binatang roh kelas 6, itu telah memperlihatkan taringnya yang tajam. Itu telah dibelah menjadi 2 bagian. Sejumlah besar darah terciprat seperti air mancur, dan mewarnai hutan pegunungan menjadi merah. Kekuatan seni pedang pembunuhan instan ini memang menakutkan. Namun, konsumsinya agak tinggi. Menggunakan seni pedang ini hampir menghabiskan sepertiga dari kekuatan jiwaku. Aku bertanya-tanya apakah menggunakan seni pedang ini bisa langsung membunuh General Monster tingkat 6. Ye Chen Feng sangat puas dengan kekuatan seni pedang pembunuhan instan ini. Setelah menguasai jurus ini, dia yakin bisa membunuh Yusansian di bawah pedangnya. Eh, suara apa itu? Saat Ye Chen Feng bergerak melalui hutan, dia melewati sebuah lembah terpencil. Tiba-tiba, dia mendengar jeritan ketakutan datang dari lembah. Dia segera berhenti. Ada apa di lembah ini? Di alam roh sejati, peluang dan bahaya hidup berdampingan. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin besar kemungkinan disertai dengan peluang besar. Apa itu? Ketika Ye Chen Feng menarik kembali auranya dan perlahan mendekati ujung kolom, dia melihat pohon aneh yang tingginya lebih dari 10 meter. Itu benar-benar hitam dan batangnya ditutupi dengan duri beracun yang tajam. Dan di tengah pohon aneh ini, ada dua buah berukuran baskom yang terlihat seperti kepala hantu. Salah satu buah kepala hantu mengeluarkan suara ratapan yang meninggi, sementara yang lain membuka rahangnya yang berdarah dan menggigit mayat seorang seniman bela diri. Mungkinkah ini pohon layu hantu dan buah hati tangisan wajah hantu? Melihat pohon aneh di depannya dan dua buah wajah hantu yang aneh, Ye Chen Feng segera ingat bahwa ada pohon aneh yang sangat cerdas dan ganas yang disebut pohon layu hantu. Pohon layu hantu sangat kejam dan suka menyedot jiwa orang. Dan buah yang telah tumbuh selama 10 ribu tahun disebut buah hati menangis wajah hantu. Itu bahkan lebih brutal, dan suka memakan daging dan darah orang. Namun, buah hati tangis wajah hantu memang merupakan item roh kelas atas di dunia. Itu memiliki efek ajaib pada penyempurnaan tubuh, dan nilainya bahkan lebih tinggi dari pelet jiwa tingkat bumi normal. Aku tidak pernah berpikir bahwa alam roh sejati akan memiliki benda ajaib seperti itu. Jika aku bisa mendapatkan dua buah hati tangis wajah hantu itu, aku mungkin bisa mencapai penyelesaian alam pemurnian otot. Tapi menilai dari warna pohon layu hantu ini, usianya setidaknya harus 50 ribu tahun. Kekuatannya seharusnya jauh melebihi milikku. Melihat pohon layu hantu yang mengerikan tidak jauh dari sana, Ye Chen Feng agak ragu apakah dia harus mengambil risiko dan mendapatkan dua buah hati tangis wajah hantu yang bahkan lebih berharga daripada pelet jiwa tingkat bumi. Namun, dua buah hati menangis wajah hantu terlalu menggoda untuk Ye Chen Feng. Menambahkan fakta bahwa air roh dingin yang mendalam dapat sedikit menekan pohon layu hantu, setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Ye Chen Feng memutuskan untuk mengambil risiko. Form Shifting Phantom Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam saat seluruh tubuhnya tiba-tiba melaju, meninggalkan bayangan saat dia dengan cepat mendekati pohon layu hantu. Setelah bertarung selama lebih dari 10 hari di alam roh sejati, kendali kekuatan bayangan Ye Chen Feng telah diperdalam ke tingkat lain. Dia sekarang bisa langsung membentuk empat bayangan dan meningkatkan kecepatannya empat kali lipat. Wuh! Saat Ye Chen Feng mendekat, salah satu buah hati tangisan wajah hantu segera menjerit melengking, mengganggu pikiran Ye Chen Feng. Detik berikutnya, Ye Chen Feng merasakan tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Banyak akar hitam setebal lengan menembus tanah yang keras dan menusuk tubuh Ye Chen Feng seperti tombak baja. Pedang bentuk langit kedua, hancurkan. Dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menghilangkan efek mengganggu buah hati menangis wajah hantu di pikirannya. Aura pedang yang mengejutkan dilepaskan dari tubuhnya saat itu bergabung dengan pedang berat naga melingkar. Dia kemudian melemparkan serangan pedang ke arah akar hitam itu. 130 ribu pon kekuatan dikombinasikan dengan kekuatan destruktif dari langit kedua dari aura pedang telah menghancurkan akar hitam seolah-olah itu bukan apa-apa, dan itu terus mendekati pohon layu hantu. Manusia rendahan, matilah. Sejumlah besar akar hitam hancur, dan wajah tua muncul di batang besar pohon layu hantu, berbicara bahasa manusia dan meraung marah. Puncak pohon yang gelap gulita bergetar hebat. Sejumlah besar cahaya hitam yang tampak seperti bila hitam ditembakkan, membombardir Ye Chen Feng dari jarak dekat. Serangan pedang bunuh instan. Pada saat kritis, seluruh tubuh Ye Chen Feng menyatu dengan koiling dragon gritswet di tangannya, berubah menjadi bayangan pedang putih keperakan. Itu meluap dengan aura pedang yang ganas, merobek cahaya hitam yang menutupi langit dan mendekati dua buah hantu menangis yang mengeluarkan tangisan hantu. Air roh dingin yang mendalam, bekukan. Tanpa menunggu dua buah hati menangis wajah hantu untuk menyerang, Ye Chen Feng melepaskan kekuatan air roh dingin yang mendalam, dengan paksa membekukan dua buah hati menangis wajah hantu yang akan menyerang. Tebasan bayangan angin. Kemudian, Ye Chen Feng tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Langit kedua bentuk pedang, kekuatan 130 ribu pon sekali lagi bergabung menjadi pedang berat naga melingkar, dan dengan keras menebang dua buah hati menangis wajah hantu yang dibekukan oleh air roh dingin yang mendalam. Kaca. Sejumlah besar es dihancurkan oleh Half Moon Sword Shadow, dan cahaya pedang yang tajam menebas dua buah hati menangis wajah hantu, menyebabkan sejumlah besar cairan seperti darah keluar. Air roh dingin yang mendalam, bekukan. Setelah berhasil menebang dua buah hati menangis wajah hantu, Ye Chen Feng segera menggunakan kekuatan air roh dingin yang mendalam untuk membekukan secara paksa dua buah hati menangis wajah hantu, dan memasukkannya ke dalam tas kian kun miliknya. Ah, manusia rendahan, aku akan membunuhmu. Dua buah hati menangis wajah hantu yang telah dipadatkan selama puluhan ribu tahun diambil paksa oleh Ye Chen Feng, dan ini benar-benar membuat marah pohon layu hantu. Raungan yang sangat kuat dilepaskan dari wajah tua itu, dan seperti guntur dari sembilan langit, itu menyerang tubuh Ye Chen Feng. Uh. Setelah diserang oleh serangan gelombang suara pohon layu hantu, jiwa Ye Chen Feng bergetar, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Jika otaknya tidak bergabung dengan otak pemakan dewa, dan pertahanan jiwanya melampaui manusia super, gelombang suara yang dikeluarkan oleh pohon layu hantu sudah cukup untuk menghancurkan jiwanya. Peng. Ye Chen Feng, yang kehilangan kendali atas tubuhnya, terhempas keras ke tanah. Kemudian, tubuhnya meledak dengan kekuatan yang sangat besar, dan dia bangkit dari tanah, melarikan diri menuju pintu masuk lembah. Manusia rendahan, tinggalkan hidupmu. 129. Suara apa itu? Apa yang ada di lembah di depan? Sementara Ye Chen Feng bertarung dengan pohon layu hantu, suara keras menyebar sejauh puluhan mil dan didengar oleh dua murid jenius yang lewat. Kek Xin, apakah kamu tertarik pergi ke lembah bersamaku untuk melihat-lihat? Seorang pria jangkung dan kekar berjubah biru tua bertanya dengan penuh minat. Rambut hitam panjangnya dengan santai menutupi bahunya, memberikan perasaan yang tidak terkendali. Haha, kenapa tidak? Kakak Gao Fei, ayo pergi. Ye Kek Xin, yang mengenakan jubah merah gelap dan penuh niat membunuh, tertawa dan mengikuti murid jenius dari gunung Tunderbird, Yun Gao Fei, menuju lembah tempat Ye Chen Feng berada. Pohon layu hantu. Ye Kek Xin dan Yun Gao Fei, yang terampil dan berani, berlari ke lembah yang bergetar. Mereka segera melihat pohon layu hantu dengan mahkota hitam yang bergetar dan wajah kuno yang dengan gila-gilaan menyerangnya. Pohon layu hantu ini hitam seperti tinta dan memiliki wajah hantu di atasnya. Usianya mungkin lebih dari 50 ribu tahun. Pohon hantu layu tua seperti itu pasti menghasilkan buah hati tangis wajah hantu. Memikirkan hal ini, Ye Kek Xin dan Yun Gao Fei sama-sama memandang penjara akar memutar dengan hasrat membara di mata mereka. Jika mereka bisa mendapatkan buah hati tangis wajah hantu, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Ye Kek Xin bahkan lebih percaya diri bahwa dia bisa menggunakan kekuatan buah hati menangis wajah hantu untuk terus meningkatkan tingkat kultifasinya dan memutasi binatang rohnya untuk mencapai alam abadi binatang surgawi. Pada saat ini, Ye Chen Feng, yang terjebak di penjara akar memutar, berlumuran luka dan darah. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, dia tidak akan mampu menahan serangan kuat dari pohon layu hantu. Air Roh Dingin Hitam, Bekukan Ye Chen Feng, yang telah menghabiskan banyak energi, melemparkan pil pemulihan jiwa ke mulutnya dan menggunakan air roh dingin hitam untuk membekukan akar yang telah dipatahkan oleh pedang berat naga melingkar dengan paksa. Pada saat berikutnya, surga kedua bentuk pedang, kekuatan 150 ribu pon, dan seuntai air roh dingin hitam semuanya mengalir keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan bergabung ke dalam pedang berat naga melingkar, mengaktifkan sembilan pola serangan. Pada saat yang sama, pedang pembunuh instan. Seluruh tubuh Ye Chen Feng menyatu bersama dengan koiling dragon heavy sword, berubah menjadi sinar pedang putih yang sangat tipis. Membawa kekuatan penghancur yang mencengangkan, pedang itu menembus lubang yang dibekukan oleh air roh dingin yang mendalam dan keluar. Itu dia. Ye Kek Xin, yang sedang menunggu di luar, segera mengenali Ye Chen Feng, yang telah keluar dari penjara inti. Memikirkan penghinaan yang dibawa Ye Chen Feng kepadanya ketika dia memasuki alam rahasia roh sejati, mata Ye Kek Xin memancarkan niat membunuh yang tebal. Teknik pedang guntur falet. Ye Chen Feng melompat ke udara di tengah puing-puing. Suara gemuruh terdengar dari tubuhnya saat dia menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang terjalin dengan kilat ungu merobek langit, langsung menuju Ye Chen Feng. Pergeseran hantu. Kekuatan jiwa Ye Chen Feng sangat tajam. Saat dia keluar dari penjara yang dibentuk oleh akar pohon layu hantu, dia sudah merasakan keberadaan keduanya. Oleh karena itu, saat Ye Chen Feng meluncurkan serangan diam-diam, dia melakukan pergeseran hantu dan langsung berubah menjadi empat bayangan, menghindari serangan itu tiga kali berturut-turut. Dia menghindari teknik pedang guntur falet Ye Kek Xin dan berlari keluar dari lembah dengan kecepatan yang sangat cepat. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Melihat bahwa Ye Chen Feng mencoba melarikan diri, jenderal binatang bumi peringkat 6 Yun Gao Fei meraung saat dia mengeluarkan pedang besar di punggungnya dan menebas ke arah Ye Chen Feng, ingin menghentikannya. Dibandingkan dengan keduanya, Goswiteretri yang gila merupakan ancaman yang lebih besar bagi Ye Chen Feng. Melihat cahaya pedang di depannya mencoba menghentikannya, Ye Chen Feng tidak berusaha mengelak. Sebaliknya, dia meledak dengan kekuatan terkuatnya dan menebas dengan pedang berat naga melingkar. Ledakan. Cahaya pedang Yun Gao Fei dihancurkan oleh pedang Ye Chen Feng. Ye Chen Feng melakukan pergeseran hantu dan berlari keluar dari pengepungan keduanya dengan kecepatan yang sangat cepat, menghilang kelembah yang kacau dalam sekejap mata. Tidak baik. Setelah Ye Chen Feng menerobos pengepungan dengan kekuatan absolutnya, Ye Kek Xin dan Yun Gao Fei segera diserang oleh Goswiteretri Roots yang mengamuk. Merasakan betapa menakutkannya hantu layu pohon akar itu, Yun Gao Fei segera mengeluarkan kristal ungu dari tas kian kun dan dengan cepat membuangnya. Gemuruh. Kristal ungu itu pecah, dan petir dalam jumlah besar meledak, membawa serta gemuruh guntur yang memekatkan telinga. Dalam sekejap, itu menghancurkan ratusan akar setebal lengan seorang anak, dan mengikuti Ye Chen Feng keluar dari kolom. Ye Chen Feng, tinggalkan buah hati menangis wajah hantu dan aku akan menyelamatkan nyawa anjingmu. Petir melintas di bawah kaki Ye Kek Xin saat dia melihat ke arah Ye Chen Feng yang berlari liar di hutan dan memerintahkan dengan keras. Jika kamu menginginkan buah hati menangis wajah hantu, maka kamu dapat mengambilnya dengan nyawamu. Ye Chen Feng, yang penuh dengan luka, tidak memperhatikan Ye Kek Xin dan Ye King Yu. Dia menelan pil pemulihan jiwa lainnya dan dengan cepat mengisi kembali kekuatan jiwa di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan medan yang rumit untuk melarikan diri dari kejaran keduanya. N. Tidak ada jalan keluar. Ye Chen Feng berlari dengan liar selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa jurang maut muncul di depannya, menghalangi jalannya. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari kali ini. Ye Kek Xin dan Yun Gao Fei, yang mengejar Ye Chen Feng, mengungkapkan senyum kejam ketika mereka melihat bahwa dia diblokir oleh jurang. Mereka melepaskan aura yang kuat dan menguncinya. Karena tidak ada jalan keluar, maka ayo bertarung. Ye Chen Feng yang terluka menelan pil pengembalian jiwa ketiga dan menggenggam pedang berat naga melingkar di tangannya. Murid-muridnya menyempit saat dia melihat keduanya mendekat selangkah demi selangkah. Setelah menelan tiga pil pengembalian jiwa, kekuatan jiwa Ye Chen Feng, yang hampir habis, telah pulih setengahnya. Dia bisa menggunakan pedang pembunuh instan sekali. Namun, Ye Chen Feng tidak yakin apakah mereka berdua memiliki jimat pelindung. Matanya berkedip saat dia melihat mereka berdua, terus memikirkan siapa yang harus diserang. Kamu Chen Feng, aku tidak bisa tidak mengagumi keberuntunganmu. Kamu benar-benar mendapatkan buah hati menangis wajah hantu di alam rahasia roh sejati. Namun, keberuntunganmu berakhir di sini hari ini. Kami secara pribadi akan mengirimmu ke mata air kuning. Kata Ye Kek Xin dengan niat membunuh yang dingin. Ada banyak orang yang menginginkan hidupku, tapi sayang sekali aku mengirim mereka semua ke neraka. Ye Chen Feng tertawa dingin. Dia mempercepat pemulihan kekuatan jiwanya sambil memberikan gayung bersambut. Kamu hanya sampah umum kelas 4 Eart Libis. Beraninya kamu mengancam kami. Yun Gao Fei sama sekali tidak menatap mata Ye Chen Feng dan mencibir. Yun Gao Fei baru saja selesai berbicara ketika aura pedang menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Itu bergegas ke awan dan menghancurkan aura mereka. Aura pedang. Merasakan aura pedang memancar keluar dari tubuh Ye Chen Feng, ekspresi Yun Gao Fei sangat berubah. Dia tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng, yang hanya seorang jenderal kelas 4 Eart Libis, akan dapat memahami aura pedang yang didambakan oleh pendekar pedang bahkan dalam mimpi mereka. Hantu pengubah bentuk. Saat Yun Gao Fei masih sok, tubuh Ye Chen Feng bergerak. Dalam sekejap, dia menciptakan 4 bayangan. Seperti sambaran petir, dia menyerang Ye Kek Xin. Waktu yang tepat. Ye Kek Xin sudah mengira Ye Chen Feng akan menyerangnya lebih dulu. Muridnya menyusut. Pedang perak di tangannya mengeluarkan cahaya petir ungu, membawa serta kekuatan penghancur yang kuat saat bertemu dengan serangan Ye Chen Feng. Saat Ye Kek Xin menyerang, Yun Gao Fei juga menyerang. Cahaya pisau yang menakutkan menyapu udara dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Pedang pembunuh instan. Saat serangan gemuruh Ye Kek Xin dan Yun Fei Yun hendak mengenai tubuh Ye Chen Feng, Ye Chen Feng, yang bergerak dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba berakselerasi. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tipis yang merobek udara dan menembus keterampilan jiwa Ye Kek Xin dan Yun Fei Yun, menusuk ke arah Yun Gao Fei yang ceroboh. Pada saat kritis ini, jimat pelindung yang telah disempurnakan Yun Gao Fei ke dalam tubuhnya memproyeksikan lingkaran cahaya pertahanan. Itu memblokir pedang pembunuh instan Ye Chen Feng. Namun, serangan pedang pembunuh instan terlalu menakutkan. Lingkaran pertahanan yang dibentuk oleh jimat pelindung masih bisa dipecahkan oleh pedang pembunuh instan. Cahaya pedang yang tajam menembus lingkaran cahaya dan menusuk tubuh Yun Gao Fei. Yun Gao Fei tidak menyangka Ye Chen Feng begitu menakutkan. Ketika dia mengingat kembali perasaan hidup dan mati, dua dari tiga jiwanya ketakutan setengah mati. Dia mati-matian mencoba melarikan diri. Air spiritual beku yang mendalam, bekukan. Ye Chen Feng tidak memberi Yun Gao Fei kesempatan untuk melarikan diri. Dia menggunakan kekuatan air spiritual S mendalam untuk membekukan tubuhnya. Cloud Cruising Palem, hancurkan. 130. Ye Chen Feng, kamu benar-benar berani membunuhnya. Ye Kek Xin melihat mayat Yun Gao Fei yang hancur dan merasa itu tidak nyata. Dia tidak percaya bahwa Yun Gao Fei, yang merupakan jenderal binatang bumi kelas 6, akan langsung dibunuh oleh Ye Chen Feng, yang merupakan jenderal binatang bumi kelas 4. Ye Kek Xin, giliranmu selanjutnya. Ye Chen Feng mengangkat koiling dragon Gritsword-nya tinggi-tinggi dan mengarahkannya ke Ye Kek Xin, yang memiliki ekspresi jelek. Dia melepaskan aura penghinaan saat dia berbicara dengan sikap sombong. Meskipun Ye Chen Feng telah mengintimidasi Ye Kek Xin dalam hal aura, kondisi tubuhnya tidak baik. Setelah dengan paksa menggunakan instan kill dan membunuh Yun Gao Fei dengan Cloud Cruising Palem, Ye Chen Feng tidak memiliki banyak kekuatan jiwa yang tersisa di tubuhnya. Dia jelas bukan tandingan Ye Kek Xin. Namun, dia tidak berani membiarkan Ye Kek Xin mengetahui niatnya. Dia hanya bisa menggunakan aura membunuh Yun Gao Fei untuk mengintimidasi Ye Kek Xin dan berdoa agar dia mundur. Kalau tidak, dia hanya punya satu pilihan, melompat dari tebing. Ketika dia bertemu mata Ye Chen Feng yang setajam pedang dan merasakan aura penghinaannya, Ye Kek Xin memang berpikir untuk mundur. Namun, Ye Kek Xin sangat cerdas. Meskipun dia berpikir untuk mundur, dia tidak segera mundur. Sebaliknya, dia berdiri 10 meter jauhnya dan mengamati Ye Chen Feng dalam keheningan. Melihat tindakan Ye Kek Xin, hati Ye Chen Feng tidak bisa tidak tenggelam. Jika dia terus menemui jalan buntu, Ye Kek Xin pasti akan mengetahui niatnya. Seperti yang diharapkan, ketika Ye Kek Xin melihat bahwa Ye Chen Feng tidak mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Sudut mulutnya naik sedikit dan sedikit rasa dingin muncul saat dia berkata, sepertinya tebakanku tidak salah. Setelah membunuh Yun Gao Fei, kamu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Saat dia berbicara, pedang panjang perak di tangan Ye Kek Xin bergetar. Enam sinar pedang tajam menusuk ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat, menguji apakah dia berpura-pura atau tidak. Bentuk pedang surga kedua, hancurkan. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan pedang lapisan kedua menyembur keluar, melonjak ke pedang besar naga melingkar. Dia menebas ke depan, dan cahaya pedang yang kuat menembus serangan menyelidik Ye Kek Xin. Namun, saat ini, Ye Chen Feng terlalu lemah. Setelah menembus enam balok pedang, dia juga terluka. Aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kamu Chen Feng, kamu bisa mati sekarang. Melihat darah mengalir keluar dari mulut Ye Chen Feng, Ye Kek Xin menjadi tenang. Dia memegang pedang peraknya dan menyerang Ye Chen Feng, ingin membunuhnya dengan cepat dan mengambil semua yang dimilikinya. Kamu ingin membunuhku, coba lagi di kehidupanmu selanjutnya. Pada saat kritis, Ye Chen Feng mengatupkan giginya dan mengerahkan kekuatan di kakinya. Di bawah serangan Ye Ji Eksin, dia menabrak tebing dan melompat ke jurang maut. Segera, dia ditelan oleh awan tebal. Berengsek. Ketika Ye Kek Xin melihat Ye Chen Feng tiba-tiba melompat dari tebing, dia sangat marah hingga wajahnya berubah pucat. Dia segera datang ke tepi tebing. Namun, dia ragu-ragu dan tidak berani melompat mengejar Ye Chen Feng. Di tengah angin dingin yang menggigit, Ye Chen Feng, yang kehilangan kendali atas tubuhnya, jatuh dengan cepat. Untuk mengurangi kecepatan turunnya, Ye Chen Feng mengatupkan giginya dan terus meletus dengan kekuatan yang mencengangkan. Dia menikam pedang epi naga melingkar ke tebing keras, memicu percikan api dalam jumlah besar dan secara paksa memperlambat kecepatan penurunannya. Namun, jurang yang telah dilompati Ye Chen Feng begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Setelah jatuh selama dua batang dupa, dia masih belum mencapai dasarnya. Pada saat ini, lengan Ye Chen Feng sudah lama mati rasa. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari kulitnya yang pecah-pecah. Retakan juga muncul di permukaan koiling dragon epi swat yang terus bergesekan dengan tebing. Jika bukan karena fakta bahwa Ye Chen Feng telah mengembangkan perisai ilahi enam meridian ke lapisan ketiga, kekuatan fisiknya mencapai 130 ribu jin, lengannya pasti sudah lama patah. Aliran udara telah terbalik. Akhirnya aku berada di bawah. Sama seperti Ye Chen Feng, yang lengannya terluka parah, akan kehilangan cengkramannya pada pedang epi naga melingkar yang bergetar keras, dia tiba-tiba merasakan aliran udara di bawahnya mundur. Dia tahu bahwa dia akhirnya berada di dasar tebing. Peng! Tubuh Ye Chen Feng yang tak terkendali menabrak dasar tebing yang lembab, menciptakan kawah besar di tanah. Meskipun dia telah menggunakan koiling dragon epi swat untuk terus mengurangi kecepatan jatuhnya, itu masih bukan jatuh ringan. Lebih dari separuh tulangnya patah, dan organ tubuhnya terluka parah. Dia mengalami koma. Untungnya, tubuh fisik Ye Chen Feng cukup kuat. Kecepatan pemulihannya puluhan kali lipat dari orang biasa. Ditambah dengan sirkulasi otomatis seni pemakan jiwa, tubuh Ye Chen Feng pulih dari luka-lukanya. Sekitar tiga hari kemudian, Ye Chen Feng, yang sebagian besar lukanya telah pulih, terbangun dari komanya. Fiu, aku masih hidup. Bagus sekali. Merasakan rasa sakit di tubuhnya, Ye Chen Feng, yang bibirnya patah, menunjukkan senyuman. Dia memaksa dirinya untuk duduk dan melihat sekeliling. Ada begitu banyak rangka. Mengapa ada begitu banyak rangka di sini? Ketika Ye Chen Feng melihat sekelilingnya dengan jelas, dia menemukan bahwa di dasar jurang yang gelap dan lembab, ada tumpukan tulang putih. Di antara mereka, ada banyak rangka binatang yang besar dan menakutkan. Mungkinkah ada bahaya yang tidak diketahui di dasar tebing ini? Melihat tumpukan besar kerangka di kejauhan, Ye Chen Feng langsung menjadi gugup. Dengan kondisi fisiknya saat ini, dia tidak dapat menggunakan kekuatan puncaknya untuk menghadapi bahaya yang bisa muncul kapan saja. Tapi dasar tebing yang aneh ini sangat tertutup, membuatnya semakin sulit untuk pergi. Tak berdaya, Ye Chen Feng hanya bisa mengeluarkan dua pil pengembalian jiwa dan melemparkannya ke mulutnya untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Karena cedera Ye Chen Feng terlalu parah, dia harus menghabiskan tiga hari penuh untuk pulih sepenuhnya ke kondisi puncaknya. Untungnya, Ye Chen Feng tidak menemui bahaya apapun dalam tiga hari ini. Hal ini memungkinkan dia untuk bernapas lega. Dia memutuskan untuk mengambil risiko dan menjelajahi dasar tebing yang aneh ini untuk mencari jalan keluar. Tapi saat dia masuk lebih dalam, Ye Chen Feng menemukan bahwa ada lebih banyak kerangka di dasar tebing. Namun, kerangka ini telah ada selama bertahun-tahun. Dengan sentuhan ringan kakinya, mereka segera menghilang. Hem, loh batu. Kenapa ada loh batu hitam di dasar tebing? Saat dia berjalan, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan bahwa tidak jauh di depannya, ada sebuah tablet batu misterius yang tingginya hampir 5 meter. Itu benar-benar hitam, dan permukaannya sehalus cermin. Di tablet batu, ada 12 kata merah darah yang tak terbatas dan kuat yang ditulis dengan gaya flamboyan dan flamboyan. Pedang menunjuk ke langit, darah menodai bumi, pertempuran langit, hancurkan langit. Pukulan yang sangat berani, nada yang arogan, sosok hebat macam apa yang meninggalkan ini, untuk benar-benar mengancam akan menghancurkan langit. Melihat 12 kata yang mendominasi pada tablet batu misterius, Ye Chen Feng sangat terkejut. Jauh di lubuk hatinya, dia memiliki dorongan untuk memujanya. Hem, kekuatan ini, SWAT FORCE. Bagaimana 12 kata berwarna merah darah ini mengandung kekuatan SWAT FORCE? Tiba-tiba, Ye Chen Feng menemukan bahwa dalam 12 kata merah darah yang kuat ini, ada konsep kekuatan pedang yang kuat yang merangsang kekuatan pedang di dalam tubuhnya untuk melonjak tak terkendali. Ketika kekuatan pedang dalam tubuh Ye Chen Feng dan kekuatan pedang yang terkandung dalam 12 kata merah darah yang kuat terjalin, sebuah lubang hitam yang melahap tiba-tiba muncul di dalam tablet batu hitam, menelan Ye Chen Feng yang ekspresinya sangat berubah. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng terkejut saat mengetahui bahwa dia telah muncul di aula kuno yang diukir dengan totem kuno. Tablet batu hitam yang dia lihat di luar berdiri di tengah aula.